Intervensi pada kegiatan masyarakat untuk menekan penyebaran COVID-19 mulai membuahkan hasil. Situasi mulai terkendali ditandai dengan penurunan PPKM ke level 3. Bupati Kelungkung Inyoman Suwirte selaku Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Kelungkung, kembali mengingatkan warga garja lengah sedikitpun perihal disiplin penerapan prokes. Ia mengingatkan semua pihak agar tidak lengah, tidak euforia dengan penurunan level ini, karena pandemi belum berakhir dan supaya selalu menerapkan prokes COVID-19. Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Bali No. 15 tahun 2021, khususnya Puan No. 2 yang menyatakan daya tarik wisata, alam, budaya, buatan, spiritual, dan desa wisata, Kelungkung sudah mulai proses uji coba dibuka dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Tentu dengan menerapkan prokes sangat ketat dan menggunakan aplikasi peduli lindungi. Dengan dibukanya obyek wisata dan fasilitas umum di Kecamatan Kelungkung, maka secara otomatis juga membuka obyek wisata dan tempat umum di tiga kecamatan yang berada di Kabupaten Kelungkung. Mengenai pembukaan obyek wisata dan fasilitas umum, Bupati Swirta menugaskan petugas Satpol PP Kelungkung dan Satgas untuk melakukan pemantauan guna menghindari overload jumlah masyarakat yang berkunjung ke tempat fasilitas umum. Bali Post melaporkan. Selamat menikmati.